Hai ini bulu kudup merinding juga ya meskipun gua ini gua buatan ternyata itu penuh dengan rumputannya atau ruang bahatan ruang batanah mitbah ini ruang batanah yang disini tuh waktu sore hari ya itu banyak teman-teman yang top-a-a-a-a-a masukin ya ketemu kuehnya hai 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 Ioi hai 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 ini batu nya kohod gede mau dikeli lagi sampai kemarin saya terlampauan di atas kita itu kayak bapak Tuhan yang gelantung-gelantung gitu teman kita kebentuk ya tapi kebentuk kebentuknya juga terlalu tinggi harus tidak terlalu pendek ini ada moncok petunyak ruwati sekali sangat besar sekali lu luas sekali ya ruang bawah tanah ini ini jemprot ini jalannya ini kita tetap wajib sepada dan juga hati-hati ya ini jemprot sekali ya ini kalau orang-orang penggunaan berkenan ya ini lho ini kayaknya itu memang 10 dengan bonika ya ini lho bonika-bonika ada ada ini lho ada yang gelantung nih wanita cantik ini ini mungkin ya dibikinkan kayak sebuah museum gitu itu adalah gua lagi mana ya berhati kan wuhh ganyu nih wuhh iya kena sekil terus tembus lah bundu eh kecil wuhh ada manis mengikut doroy rumah darah ya itu kembalikan lagi tuh itu kembalikan lagi tuh itu ada yang ngopo wah itu ada yang ngopo wah ada akhirnya ngopo oh ternyata ini kayak orang-orang kan gitu eh kayak gini lho penambakannya wah itu ada kayak payung kayak payung yang bertuliskan huruf Arab ya ya huruf Arab ya ini lho unik lho dan juga banyak sekali kepala yang gembleda ini kayak gini lho memang kalau kita dekatkan kamera kita itu serem-serem gimana gitu ternyata ini bulu kuduk merinding juga ya meskipun gua ini gua buatan ternyata itu banyak sekali penampakan-penampakan hewan yang sepertinya itu eh keadaan telit tapi dan juga kayaknya itu ada sondesip boneka boneka penut dengan boneka ini ada siung nah ini ada bandengan lho ini penampakan bandengan dan juga yang diatasnya itu oh batunya itu muncul-muncul gitu ini lho nampak di gua ini oh luar biasa coba kita kesana tetap wajib sepada dan juga hati-hati ya batu-batu yang disini itu eh ternyata ini juga muncul gitu ini 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 ada kita capati sungguh ya ini kayaknya sungguh kerbo atau buatan apa ya iya iya ini kayak sungguh kerbo ya dan juga ada teng-teng gitu unik juga lho yang di lokasi gua ini banyak sekali boneka boneka yang mainan anak-anak gitu nah apakah ini nantinya dibuat tempat wisata atau tempatnya apa ya coba kita masuk wah buatan manusia luar biasa ya di ramur darin ini seperti kita sepertinya kayaknya itu bukan apa kayak era-era tahun 80-an ya rumah batara ini ini ada undak-undakannya tuh nah seperti ini lho penampakan di ruang sini semuanya dipercampurkan semuanya coba kita masuk ini lho kita mendapati ini lho mendapati sebuah batu batal dan juga semen gitu nah ini ada ruangan nah gini kayaknya itu tembus kesana ya wah coba kita kesana itu ada orangnya ini tembus gua boneka ya ya boneka soalnya banyak bonekanya ini ini kemungkinan buat rumah ini kan rumah batana ya aku pernah seperti ini menemukan di daerah Jepang oh gitu seperti pangker penindahan Jepang padahal ini gua buatan aja ya gua buatan manusia buatan manusia buatan manusia persis main time main time pertahanan ini tembus kesana ya ini ini luar ya oh ini ini cuma kita diloser yuk bisa diloser cuma kan ada yang luas lagi coba kita menisik lagi ini kira-kira aja kalau mobil truck ya bisa masuk ya lu ini luas ini mobil truck bisa masuk ya ke ruang batana ini luar biasa ya yang di lokasi ini ternyata kemungkinan ya sedang dibangun lagi atau nantinya itu dibawa ke rumah kita nggak tahu tujuannya tempat ini luar biasa ya itu ada orang itu itu ada orang itu penampakan orang ternyata teman kita sendiri luar biasa ya alam kita penampakan yang di bawah sini tuh kayak gini nah coba kita klik ke sini kalau kita katakan di sana ah meluruhkan juga ya dan juga sangat tempatnya itu kayak anggar-anggar biji gitu lu nah ini yang diatasnya memang banyak sekali batu-batu yang menggelantong nah ini luar biasa luar biasa kalau ini di eh sepertinya itu track track bisa masuk masuk belum ya nah ini luas sekali waktu sore hari ya ini keadaan gua ini yang di lokasi ini ah ternyata luar biasa ya pembuatan gua ini yang penuh dengan boneka dan juga banyak sekali eh semoga eh semoga apa itu eh yang membangun gua ini atau yang eh yang memiliki tanah ini ya eh semoga terselesaikan rumah yang di bawah tanah gini kayak gini luar biasa ya dalam kita ya eh semoga lestari aja ya lorah eh lokasi ini tempatnya di desa kepupandak ya dari perbatasan antara Kecamatan Bangsal dan juga Kecamatan Kutorjo Mojokerto Jawa Timur eh pemilik gua ini eh kalau nggak salah itu namanya Polo Samsul dari Desa Dusun atau Nudateng gitu berkata Rahayu Salam Budaya Jas Merah eh jangan sekali-kali melupakan sejarah Mari lesarkan alam Nusantara Wassalam dan lukas 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 dan lukas